selamat untuk semua selamat datang anak-anak di awal tahun pembelajaran baru ini kita akan belajar tentang pola bilangan ready anak-anak ready oke mari kita mulai nah perhatikan disini bapak menuliskan sebuah urutan bilangan dimulai dari 2 5 ke 8 11 oke saya tanya setelah 11 kira-kira berapa mungkin ada yang menjawab 14 benar kenapa 14 coba kita amati setelah 2 ditambahkan 3 hasilnya 5 setelah 5 ditambahkan 3 hasilnya 8 setelah 8 ditambahkan 3 hasilnya 11 tentu setelah bilangan 11 ditambahkan 3 juga hasilnya 14 nah tentu setelah 14 ditambahkan 3 hasilnya menjadi 17 akan menjadi masalah jika ditambah jika ditanya misalkan ini urutan pertama urutan kedua urutan ketiga urutan keempat bilangan berapakah urutan yang ketiga puluh atau urutan yang keempat puluh mungkin kita akan mengalami kendala kalau kita tuliskan manual artinya kita tambahkan setiap suku dengan 3 itu akan memerlukan waktu memerlukan kertas yang banyak nah solusinya bagaimana dibuatlah pola bilangan saya ulangi dibuatlah pola selanjutnya disebut dengan pola bilangan nah bagaimana membuat pola bilangan untuk membuat pola bilangan diperlukan beberapa simbol oke disepakati 2 itu suku pertama disimbolkan dengan U1 5 itu suku kedua disimbolkan dengan U2 8 itu suku ketiga disimbolkan dengan U3 11 suku keempat disimbolkan dengan U4 titik-titik artinya dilanjutkan sampai kita berakhir pada sebuah bilangan yang nilainya kita belum tahu nah selanjutnya kita sebutlah bilangan yang belum kita tahu nilainya ini dengan M kembali ke persoalan awal kalau kita perhatikan selisih setiap suku selalu sama selisih setiap suku disebut dengan beda dan disimbolkan dengan huruf B kecil mari kita ikuti pola bilangan yang terbentuk ternyata U1 itu diperoleh dari 2 ini 2 dari sini ditambah 1 dikurang 1 dikali 3 sama dengan 2 saya ulangi lagi 1 dikurang 1 hasilnya 0 0 ini dikalikan dengan 3 hasilnya 0 ditambahkan dengan 2 hasilnya 2 kita lihat suku yang kedua atau U2 itu hasilnya 5 U2 itu diperoleh dari 2 ini 2 ditambah 2 dikurangi 1 dikali 3 2 dikurangi 1 hasilnya 1 1 dikali 3 hasilnya 3 3 ditambah 2 hasilnya 5 suku yang ketiga atau U3 sama dengan 2 ditambah 3 dikurangi 1 dikali 3 sama dengan 8 mungkin anak-anak dan kemudian bertanya 3 ini dari mana lho pak 3 ini maksudnya mewakili suku yang ketiga ya U3 suku yang ketiga ininya 3 3 yang ini dari mana 3 yang ini adalah beda atau silisih setiap suku dimana silisih setiap suku itu adalah 3 ini dia oke paham kita lanjut suku yang keempat karena ini suku yang keempat berarti N 4 U U U4 itu sama dengan 2 ini diambil dari suku pertama 2 ditambah 4 ini U4 4nya diambil dari sini dikurang 1 dikali 3 atau dikalikan silisih tadi sama dengan 11 disini terbentuk sebuah pola kalau ini kita ikutkan kita membuat sebuah pola secara umum atau kita mengeneralisasi kita lihat berarti suku yang KN atau UN sama itu dengan U1 ini dia U1 ditambah N dikurang 1 dikali beda inilah pola yang terbentuk dari barisan bilangan ini oke kita lanjut anak-anak oke nah kembali ke pertanyaan tadi berapakah suku ke 35 dan 40 oke dengan gampang tentu kita tentukan hasilnya dengan menggunakan pola yang sudah kita buat oke mari kita mulai suku yang ke 35 tentu sama dengan 2 2 ini diperoleh dari 1 ditambah 35 dikurangi 1 35 ini dari suku yang ke 35 dikalikan dengan beda bedanya berapa 3 oke kita lanjut oke suku yang ke 35 berarti sama dengan nah 35 dikurangi 1 kan hasilnya 34 oke anak-anak oke berarti suku ke 35 itu sama dengan 104 diperoleh dari mana 34 dikali 3 hasilnya 102 102 ditambah 2 hasilnya 104 nah jadi suku yang ke 35 adalah 104 bagaimana dengan suku yang ke 40 kita lihat suku yang ke 40 tentu sama dengan 2 ditambah tentu 40 dikurang 1 dikali 3 ingat 40 ini dari peroleh dari suku yang ke 40 kita lihat hasilnya maka suku yang ke 40 sama dengan 2 ditambah nah 40 dikurangi 1 hasilnya 39 suku yang ke 40 hasilnya 119 oke anak-anak cukup jelas kita lanjut untuk permasalahan yang lain dari sebuah pola bilangan oke anak-anak disini terdapat sebuah guntingan pita yang terdiri dari warna merah putih biru kembali lagi merah putih biru dan seterusnya artinya pita berwarna merah dimulai dari 0 pita berwarna putih dimulai dari 1 pita berwarna biru dimulai dari 2 muncul pertanyaan warna apakah pada pita saya ulangi warna apakah pada bilangan 1987 dan 2562 wow bisa kita bayangkan seandainya pita ini kita perpanjang dan kita tuliskan secara manual sampai dengan 1987 langkah panjangnya pita yang kita perlukan tenaga dan waktu itu masih untuk bilangan 1987 apalagi 2562 susah ya nikah ini akan mudah kita selesaikan dengan membuat pola bagaimana membuat pola seperti yang tadi kita lihat kita buat bantuan perhatikan warna merah warna merah selalu muncul pada angka 0 3 6 9 ya jadi artinya setiap pada bilangan 0 3 6 9 dan seterusnya maka pita berwarna merah untuk warna putih selalu dimulai dari 1 9 1 4 7 11 eh selesai 1 4 7 10 dan seterusnya 1 4 7 10 dan seterusnya bagaimana dengan warna biru warna biru dimulai dari 2 5 8 11 dan seterusnya oke mari kita amati merah putih biru nah ternyata warna merah jatuh pada bilangan jika dibagi 3 sisanya 0 artinya setiap bilangan itu kalau dibagi 3 sisanya 0 berarti pitanya warna merah kita analisis 0 0 dibagi 3 tentu hasilnya 0 sisanya 0 3 dibagi 3 hasilnya 1 sisanya 0 6 dibagi 3 hasilnya 2 sisanya 0 9 dibagi 3 hasilnya 3 sisanya 0 bagaimana dengan warna putih warna putih jatuh pada bilangan jika dibagi 3 sisa 1 oke mari kita lihat 1 dibagi 3 tentu hasilnya 0 sisanya 1 4 dibagi 3 hasilnya 1 sisanya 1 7 dibagi 3 hasilnya 2 sisa 1 bagaimana dengan warna biru warna biru jatuh pada bilangan jika dibagi 3 sisanya 2 lah kok bisa nah 2 dibagi 3 hasilnya 0 tentu sisanya 2 5 dibagi 3 hasilnya 1 sisanya 2 8 dibagi 3 hasilnya 2 sisa 2 dan seterusnya kita kita sudah menemukan pola urutan bilangan dan kaitannya dengan warna oke kita lihat pita berwarna apa pada bilangan 1987 187 pada bilangan yang serai 1987 berarti jatuh pada warna putih kenapa karena 1987 dibagi 3 hasilnya 662 sisanya 1 ya nanti boleh kamu buktikan dengan oret-oretan di kertas bagikan 1987 dibagi 3 hasilnya 662 sisanya 1 pada bilangan yang ke 2562 berarti jatuh pada warna merah karena 2562 dibagi 3 hasilnya 854 sisanya 0 cukup jelas anak-anak oke cukup jelas kita lanjut dan disini ada sebuah masalah saya katakan masalah kamu disuruh menemukan 3 buah bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60 saya ulangi temukanlah 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60 nah bagaimana menyelesaikan persoalan ini kita menggunakan bantuan tabel kita kumpulkan beberapa bilangan oke kita mulai disini misalkan kumpulan 1 bilangan genap kita mulai dengan bilangan genap terkecil 2 ditambah 4 ditambah 6 ini bilangan genap terkecil tentu setelah 2 adalah 4 setelah 4 adalah 6 nah kalau ini kita jumlahkan hasilnya 12 urutan urutan bilangan ini dimulai dari 2 ya dimulai dari 2 2 itu diperoleh dari mana 1 dikali 2 kita lihat kumpulan yang kedua artinya bilangan genap setelah 2 adalah 4 setelah 4 6 setelah 6 8 kita jumlahkan hasilnya 18 kumpulan kedua ini dimulai dari 4 4 itu diperoleh dari mana dari 2 dikali 2 kumpulan yang ketiga tentu 6 ditambah 8 ditambah 10 hasilnya 24 kumpulan yang ketiga dimulai dari 6 6 diperoleh dari 3 dikali 2 kumpulan yang keempat tentu dimulai dari 8 ditambah 10 ditambah 12 hasilnya 30 kumpulan yang keempat ini dimulai dari 8 8 ini diperoleh dari 4 kali 2 dengan memperhatikan pola bilangan yang terbentuk selalu selisih 6 selisih selisih 6 dari mana coba dari 12 ke 18 selisih selisihnya berapa tentu 6 dari 18 ke 24 selisihnya juga 6 dari 24 ke 30 selisihnya juga 6 maka kalau kita urutkan akan diperoleh urutan bilangan 12 18 24 30 36 42 48 54 60 urutan yang keberapakah 60 ini kita lihat urutan pertama kedua ketiga keempat kelima 6 7 8 9 60 ada pada urutan ke 9 oke kalau begitu ketiga bilangan itu dimulai dari berapa urutan kesembilan atau kumpulan yang kesembilan dimulai dari tentu 9 kali 2 kita lihat disini urutan pertama dimulai dari 1 kali 2 kumpulan kedua dimulai dari 2 kali 2 kumpulan ketiga dimulai dari 3 kali 2 kumpulan keempat dimulai dari 4 kali 2 nah karena 60 ada pada urutan kesembilan tentu bilangan itu dimulai dari 9 kali 2 hasilnya 18 maka ketiga bilangan itu adalah 18 ditambah 20 ditambah 22 sama dengan 60 jadi bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60 adalah 18 20 20 dan 22 oke anak-anak oke deh kita lanjut untuk persoalan yang lain nah kalau tadi kamu disuruh menemukan 3 bilangan genap bagaimana menemukan 3 bilangan ganjil berurutan tapi jumlahnya 69 sama dengan cara yang sebelumnya kita menggunakan bantuan tabel nah kumpulan yang pertama ingat bilangan ganjil yang paling kecil berapa tentu 1 ya 1 setelah bilangan ganjil setelah 1 tentu 3 setelah 3 5 nah kalau kita jumlahkan hasilnya 9 kumpulan pertama dimulai dari 1 1 diperoleh dari mana 1 itu diperoleh dari 1 kali 1 ditambah 0 kita lihat kumpulan yang kedua 3 ditambah 5 ditambah 7 hasilnya 15 kumpulan yang kedua dimulai dari 3 3 diperoleh dari mana 2 2 dikali 1 ditambah 1 kumpulan yang ketiga dimulai dari 5 5 diperoleh dari 3 kali 1 ditambah 2 kumpulan yang keempat dimulai dari 7 7 itu diperoleh dari 4 kali 1 ditambah 3 kalau kita perhatikan pola yang terbentuk disini dari mulai 1 2 3 4 tentu dan seterusnya ini tetap 1 1 dan ini dimulai dari 0 1 2 3 tentu dan seterusnya oke kita kembali ke masalah menemukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya 69 kita lihat nah dengan memperhatikan pola bilangan yang terbentuk selalu selisih 6 ya dari 9 ke 15 selisihnya 6 15 ditambah 6 21 21 ditambah 6 27 mari kita buat urutannya nah ini lihat 9 15 15 15 ditambah 6 21 ditambah 6 27 dan seterusnya sampai diperoleh nilai 69 69 69 ada pada urutan yang ke 11 oke kita pastikan urutan pertama ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 ke 6 ke 7 ke 8 ke 9 ke 10 dan 11 oke kalau urutan ke 11 bilangan ganjilnya dimulai dari berapa ya ayo bilangan ke 11 urutan ke 11 oke tentu bilangan itu dimulai dari 11 dikali 1 ditambah 10 sama dengan 21 tuh lah kok bisa ya pak oke agar kamu tidak bingung ya hmm 11 11 ini 11 ini kita lihat ya dari sini kumpulan 1 dimulai 1 kumpulan 2 ini 2 kumpulan 3 3 kumpulan 4 4 tentu kumpulan ke 11 ini adalah 11 jadi ini 11 dikali 1 ditambah lah kok ini 10 kita lihat ketika dia kumpulan 1 ini 0 kumpulan 2 ini 1 kumpulan 3 ini 2 kumpulan 4 3 selalu silisih 1 jadi ketika dia kumpulan ke 11 berarti ini ditambah 10 oke paham anak-anak nah berarti ketiga bilangan itu adalah 21 ditambah 23 ditambah 25 sama dengan 69 oke oke tetap semangat oke kita coba masalah yang lain disini terdapat urutan bilangan 60 55 50 45 dan seterusnya maka negatif 85 adalah suku yang keberapa oke bagaimana menjawab persoalan ini kita kembali ke materi yang paling awal ingat bahwa suku ke N adalah U1 ditambah N kurang 1 dikali beda berapa U1 nya ya ini dong 60 UN UN nya adalah negatif 85 berarti N nya berapa 85 eh belum N belum diketahui oke kita lihat hasilnya UN itu adalah negatif 85 U1 nya adalah 60 N belum diketahui karena inilah yang akan kita cari N dikurangi 1 dikali negatif 5 lah kok bisa loh mbak bedanya negatif 5 lah iya karena 55 dikurangi 60 hasilnya negatif 5 50 dikurangi 55 hasilnya negatif 5 45 dikurangi 50 juga hasilnya negatif 5 jadi bedanya negatif 5 oke kita lihat nah kita operasionalkan secara aljabar negatif 85 dikurangi 60 tentu sama dengan N dikali negatif 5 berarti hasilnya negatif 5 N negatif 1 dikali negatif 5 sama dengan positif 5 sesuai dengan berkalian bilangan bulat jika negatif dikali negatif hasilnya positif kita lanjut negatif 85 dikurangi 60 hasilnya negatif 145 oke kita lanjut sehingga negatif 5 N sama itu dengan negatif 145 dikurangi 5 negatif 5 N sama dengan negatif 150 karena negatif 145 dikurangi 5 hasilnya negatif 150 sehingga nilai N itu adalah negatif 150 dibagi negatif 5 hasilnya 30 jadi bilangan negatif 85 adalah suku yang ke 30 oke paham anak-anak mudah-mudahan tetap semangat belajarnya oke untuk lebih memahami tentang pola bilangan bapak disini membuat sebuah latihan ya latihan temukan 2 suku berikutnya dari pola barisan berikut artinya setelah 47 berapa artinya 2 suku berikutnya setelah 47 oke itu bagaimana yuk berapa yuk waduh jangan bingung kita lihat polanya disini bapak ada 2 alternatif saya mulai dengan alternatif pertama u1 adalah 5 ini dia u2 u2 itu ternyata sama dengan 2 dikali 5 ditambah 1 saya ulangi 2 dikali 5 ditambah 1 hasilnya 11 2 kali 5 10 ditambah 1 11 u3 ternyata sama dengan 2 dikali 11 ini dia suku ditambah 1 2 kali 11 22 ditambah 1 hasilnya 23 suku yang keempat 2 dikali 23 ditambah 1 2 kali 23 46 ditambah 1 47 oke berarti suku yang kelima adalah 2 dikali 47 ditambah 1 2 kali 47 98 94 ditambah 1 95 oke kalau begitu u6 berapa ya kita lihat berarti u6 itu sama dengan 2 dikali 95 ditambah 1 hasilnya 191 berarti 2 suku berikutnya dari barisan itu adalah 95 dan 191 kita lihat alternatif yang gedung 5 11 23 47 dari suku pertama ke suku kedua saya sebut dengan 5 ke 11 selisihnya 6 kita lihat 11 dikurang 5 selisihnya 6 11 ke 23 selisihnya 12 yaitu 23 dikurangi 11 hasilnya 12 23 ke 47 selisihnya 24 berat dari mana 47 dikurangi 23 nah coba kita amati terbentuk pola selisih selalu dikali 2 6 dikali 2 12 12 dikali 2 24 berarti selisihnya berapa ya anak-anak coba 24 dikali 2 berapa ya 48 bagus artinya setelah 47 tentu selisihnya adalah 48 dimana 48 ini diperoleh tadi dari 24 dikali 2 maka suku kelima adalah 47 ditambah 48 hasilnya berapa 95 perhatikan hasilnya sama berapakah selisih berikutnya ya tentu 48 dikalikan 2 hasilnya berapa 96 nah setelah 95 tentu selisihnya 96 maka suku ke-6 adalah 95 ditambah 96 hasilnya 191 nah apa yang bisa kita pitik dari 2 alternatif ini nah ternyata penyelesaian pola bilangan enggak terpatok pada 1 alternatif boleh beda metode hasilnya juga sama oke anak-anak oke deh nah disini bapak memberikan tugas yang akan kamu kerjakan nah tugas ini nanti ditulis tangan setelah ditulis tangan yang rapi hasilnya di foto selanjutnya setelah ditulis tangan di foto dan hasilnya di upload melalui google kelas room ini tugasnya tugas yang pertama oke silahkan nanti di amati oke terdapat tiga buah lampu hijau kuning merah yang akan menyalah bergantian setiap satu detik ini hijau kuning merah ini tabelnya tabel bantuan artinya pada menit detik yang pertama warna lampu yang menalalah hijau detik yang kedua kuning detik yang ketiga merah detik yang keempat kembali hijau dan seterusnya lalu pertanyaannya lampu warna apakah yang menyalah pada detik ke 2.219 detik ke 3.025 detik ke 4.116 tugas berikutnya nomor dua temukan tiga bilangan ganjil yang jumlahnya 75 yang ketiga tentukan tiga bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan berikut ini ya silahkan dibaca silahkan dibaca nah soal yang keempat isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan 4 dan seterusnya nah agar anak-anak sempat nanti mencatat tugas ini pada saat nonton youtubenya boleh di pause atau pause silahkan dicatat dengan baik oke selamat bertugas kita bertemu kembali di hari berikutnya tetap semangat bagi anak-anak yang sudah menonton video ini jangan lupa like dan subscribe berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih